Intro Ya, balik lagi di channel Rahmat Pirdaus yang caras-caras-caras Kemarin kita bahas tentang dampak perang Rusia dan Ukraina Yang pertama tadi kemarin sudah ya komoditas melambung Hari ini adalah yang kedua yaitu ancaman makanan Ancaman makanan ini mungkin akan terganggu Sekjen PBB Antonio Guterres telah memperingatkan bahwa Komplik dapat bergema jauh di luar Ukraina Menyebabkan badai kelaparan dan kehancuran Sistem pangan global Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia Menyumbang 30% dari ekspor gandum global Nah harga gandum ini jadi gak karuan Harga sereal dan minyak goreng telah meningkat Organisasi pangan dan pertanian PBB mengatakan Jumlah orang yang kekurangan gizi dapat meningkat 8 hingga 13 juta orang selama setahun ini dan tahun depan Nah ini efeknya nih ya Jadi kayak Amerika Serikat dan India dan Eropa Dapat menutupi kekurangan gandum ini Tetapi bisa lebih rumit untuk mengganti minyak bunga matahari Dan jagung Yang masing-masing jadi bahan barang eksportir nomor 1 dan 4 dunia di Ukraina Yang ketiga Yaitu apa dampaknya Pasar saham terguncang teman-teman Pasar saham Perang telah membawa Polatilitas ke pasar sementara bursa saham Moskow ditutup selama 3 minggu dan hanya dibuka kembali sebagian pada hari Senin Sanksi Barat telah melumpuhkan sektor perbankan dan sistem keuangan Rusia Sementara rubel terah runtuh teman-teman ya Nah langkah-langkah tersebut Termasuk upaya untuk membekukan 300 miliar dolar AS cadangan mata uang asing Rusia Yang disimpan di luar negeri Nah ini saling membekukan aset-asetnya antara Amerika dan Rusia ya teman-teman ya Dibukukan ya Rusia sekarang menghadapi resiko gagal bayar utang untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade Moskow membayar bunga atas 2 obligasi berdemominasi dolar pekan lalu ya Memberikan pemerintah ruang bernafas sampai pembayaran utang berikutnya dalam beberapa minggu mendatang nih Moskow ini mengalami guncangan juga dalam segi ekonomi terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina ini teman-teman ya Jadi pasar saham ini nggak stabil sih jatuhnya ya kan Jadi pasar saham ini kenapa? Ya itu karena terganggu akibat perang ini ya Sedangkan kita tahu ya apa namanya negara-negara barat ini mendukung Ukraina Sedangkan kalau Rusia sekutunya di Cina teman-teman Intinya ini saling memperbutkan pasar dunia It's global Gimana bisa menguasai dunia Ekonomi dunia Itu yang mereka pikirkan teman-teman Ketika ekonomi dunia sudah di tangan Tentu otomatis kita bisa mengatur semuanya teman-teman Nah oke oleh karena itu posisi Indonesia di mana? Posisi Indonesia di tengah-tengah Ya jangan sampai ini perang terus berlanjut Kita ingin damai teman-teman Ya is apa namanya Indonesia ini salah satu juga faktor penentu untuk salah satunya untuk bisa membuat damai antara Rusia dan Ukraina Tapi tidak memihak Ya mungkin itu aja sih sedikit nanti kita akan kembali lagi di part 3 Untuk channel Rahmat Pirdaus yang caras Jangan lupa like, comment, and subscribe Tetap semangat teman-teman Tetap positive thinking Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!